Di dalam nama Bapak, di dalam nama Yesus Kristus, dan di dalam nama Prophetus. Amin. Saudara Minggu 6 Desember 2020, Staff Ahli Bupati Kepulauan Yapen, Bidang Pemerintahan Hukum dan Politik Dekiraya, didampingi Kabakumasek dan Kepulauan Yapen, Peter Dehan, Ketua PGJK Pendeta Kristiano Tanawani, menghadiri badan Minggu Raya Jumat Gereja Kemainjil, Mahanaim, yang dirangkaikan dengan peresmian Rumah Pastori dan Pagar Gereja GKI Jumat Mahanaim Surui. Pada hari ini, Minggu 6 Desember 2020, dengan memancatkan uji dan syukur kehadiran Allah yang merah kuasa, saya atas nama Bupati Kepulauan Yapen, meresmikan Pagar dan pembangunan Rumah Pastori, Jumat Gereja Kemainjil Indonesia, Mahanaim Surui, di dalam nama Bapak, di dalam nama Yesus Kristus, dan di dalam nama Prophetus. Amin. Prosesi peresmian ditandai dengan pengguntingan pita dan pembukaan pagar oleh staf ahli di Kirayar, serta dilanjutkan dengan peresmian Rumah Pastori oleh Gembala Sidang, Evangelis Rahel Jumjult Randan. Pertama Pintu Rumah Pastori akan dilakukan oleh Ibu Gepala Jemaat, Gereja Kemainjil, Mahanaim Surui. Dalam nama Bapak, Anak, dan Rok Kudus, kami membuka rumah Pastori dalam nama Yesus. Amin. Terima kasih. Ibadah berlangsung dengan penuh hikmat. Puji-pujian dinaikan kepada Tuhan yang telah memberikan kasih karunia atas pembangunan pagar gereja dan rumah Pastori, serta khotbah di bawah sorotan tema pernyataan murka Allah yang diangkat dari dalam Kitab Roma Pasal 1 Ayat 18-32. Dan ibadah tersebut berlangsung dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan COVID-19. Saudara dalam sambutan staf ahli bupati mengatakan atas nama pemerintah mengucapkan selamat kepada Gembala dan seluruh warga jemaat GKI Mahanaim atas keberhasilannya dalam menyelesaikan pembuatan pagar gereja dan rumah Pastori. Drenya berpesan untuk merawat pagar dan rumah Pastori ini dengan baik sebagai aset milik bersama, aset warga jemaat GKI Mahanaim dan juga aset seluruh organisasi dan warga jemaat agar keberadaannya tidak mudah rusak, melainkan terus terjaga fisik untuk jangka waktu yang lama. Mengawali sambutan ini, saya ucapkan selamat kepada Gembala Jemaat dan seluruh majlis Giga serta seluruh warga jemaat GKI Jemaat Mahanaim Suri Kota atas keberhasilannya dalam membangun pagar dan rumah Pastori. yang berpuji Tuhan dapat kita bereslikan pada hari ini. Kebangunan pagar dan juga rumah Pastori pasti dalam pergumulan yang panjang di Tengah-Tengah Jemaat. Namun kita percaya seperti kata firman Tuhan dalam luka 11-11-33 sebab bagi alat tidak ada yang mustahil. dan itu nyata di hari ini kita mendengar laporan dari koordinator pergumulan dari pagal dan rumah Pastori kurang lebih 3 bulan pergumulan Jemaat dapat tuntas dan hari ini kita bersama-sama bereslikan. Bapak-Ibu sedara dan warga Jemaat yang dikasih Tuhan sukat kita yang dirasakan oleh mereka Jemaat GKI Jemaat yang dikasih Tuhan. atas keberhasilannya dalam membangun pagar dan rumah Pastori juga dirasakan oleh pemerintah. Karena keberhasilan tersebut dipandang pemerintah sebagai bukti akan suatu kemajuan di tengah-tengah kemitraan yang terbang antara gereja dengan pemerintah dalam hal memberikan kenyamanan terhadap sahabat teribadatan dan juga menunggu tugas dan pelayanan gereja untuk membangun umat Tuhan di Kabupaten Kepulauan. Saya mengapresiasi kerja keras dan kebersamaan keluarga Jemaat Gereja Kementerian Indonesia, Jemaat Mahanai di seluruh kota dalam mengerjakan seluruh tahapan pembangunan agar memiliki gereja dan juga rumah Pastori Jemaat dimana kita syukuri semuanya bisa berjalan tanpa mengalami gendala dan bisa diselesaikan indah pada waktunya untuk dirasdikan di kesempatan yang penuh sukacita di hari ini. Saya berharap pagar dan rumah Pastori yang telah dibangun dapat semakin menemukan kecintaan dan kebanggaan Jemaat terhadap rumah ibadah yang dimiliki serta lebih meningkatkan semangat untuk beribadah loyalitas disiplin dan tanggung jawab dalam bekerja, dalam menaim, dan juga dalam beribadah diri kemuliaan dan hormat pengenalan Jemaat. Sementara itu Gembala Sidang GKI Mahanaim Evangelis Rahel Jumjul Randan menyampaikan ucapan terima kasih kepada pemerintah daerah, panitia, dan warga Jemaat yang sudah berpartisipasi dalam pembangunan pagar dan rumah Pastori. Saya selaku Gembala Jemaat Gereja Kemah Injil Indonesia Jemaat Mahanaim Selu bersyukur atas tiap kasih penyertaan Tuhan di mana ibadah umum, ibadah raya, dan sakramen perjemuan kudus dirangkaikan dengan peresmian talut dan pagar gereja dan rumah Pastori yang dilaksanakan pada hari ini dan pada saat ini saya mengucapkan terima kasih kepada pemerintah daerah Kabupaten Kepulauan Yapen yang telah bekerja sama atau telah memberikan bantuan atas setiap pembangunan ini sehingga dapat berjalan dengan baik dana yang telah diberikan oleh pemerintah daerah 150 juta rupiah dan dari swadaya Jemaat 25 juta rupiah sehingga kurang lebih 170 meter setiap pembangunan ini dapat berjalan dengan baik dan peresmian Pastori Tengah dengan biaya 28-22 juta rupiah juga dari swadaya Jemaat dan kami naikkan syukur kepada Tuhan dapat berjalan dengan baik Tim Liputan Yapen Channel Terima kasih telah menonton!